Assalamualaikum Halo teman-teman kembali lagi dengan my YouTube channel Rilin Cooking kali ini saya akan mencoba membuat bolon pisang ala taserba Jogja hayo siapa nih yang suka belanja sambil jajan bolon lilin hmm kalau yang udah tahu pasti ketagihan ya baiklah teman-teman kita mulai saja ya pertama saya memasak pisangnya terlebih dahulu masukkan margarin ke dalam teplon kemudian saya masukkan pisang saya memakainya pisang raja ya saya masukin dulu empat biji pisang nih yang pisangnya yang udah matang ya kemudian saya balik nah atasnya saya taburi dengan gula pasir jadi biar rasa pisangnya tuh enggak ada rasa keset-kesetnya ya terus warnanya nanti cantik gitu kan jadi dia cantik karena ada karamelisasi nya nih begitu juga sebelahnya ya kita kasih gula pasir untuk langkah selanjutnya kita siapkan kulit pastry ya ini saya ambil satu lembar kemudian saya potong dua nah kemudian kita potong lagi kecil kita saya menggunakannya cuma panjangnya 3x4nya dari panjang pastry nya seperti ini kemudian kita roll ya disesuaikan dengan keinginan kita kalau untuk tipis atau tebalnya kemudian kita belah pisang yang tadi kita ini untuk kita masukkan isiannya kebetulan saya ini isinya keju ya kalau misalnya kawan-kawan mau pakai isian coklat juga boleh selai coklat ya atau Nutella isinya atau misalnya seres boleh boleh banget nah kemudian kita gulung seperti ini nah untuk bagian ujungnya kita iris kayak gini ya iris pemajang tapi jangan sampai putus nah seperti ini tapi jangan sampai putus ya karena untuk digulung lagi nantinya setelah diiris-iris selesai kemudian kita gulung ya Nah seperti ini kita balik dulu kita gulung udah gulung nih udah digulung udah rapih kemudian kita masukkan loyang atasnya kita kasih kocokan telur yang ditambah dengan susu dan madu seperti ini kita oles-oles ya atasnya nah seperti ini nanti di atasnya lagi saya kasih parutan keju karena ini isiannya keju ya nanti kalau misalnya isiannya coklat saya kasih atasnya itu toppingnya itu seres seperti ini untuk menandakan dalamnya itu isiannya keju kemudian kita open nah ini udah jadi udah kita open ya cantik banget ya teman-teman selamat mencoba ya teman-teman resepnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati